Semuanya. Halo selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat datang di session Zoom kita siang ini. Kita akan mewawancarai Kang Hendra Wijaya. Bagi yang suka lari trail, udah banyak kenal nama Kang Hendra ini. Atau bagi yang suka endurance sport, Kang Hendra ini orang yang sudah ternama. Dan Kang Hendra nanti akan menceritakan kepada kita semua mengenai pengalaman-pengalaman beliau dalam melakukan olahraga-olahraga yang sering dianggap oleh orang-orang lain itu sesuatu yang sangat amazing. Dan di luar perkiraan apakah orang bisa lakukan atau enggak. Saya minta Mas Ari mungkin untuk di-mute dulu sebentar. Jadi, hari ini... Ya. Ya. Kang Hendra suaranya. Enggak bisa mute. Ini saya udah... Orang-orang bisa unmute sendiri kok harusnya. Kang Hendra bisa dengar? Halo. Halo, Kang Hendra bisa dengar? Apa ini jadinya? Ya, ya, ya. Kedengaran jelas. Kedengaran jelas sama sama saya juga. Kayak itu. Oke. Hari ini kita akan ngobrol dengan Kang Hendra mengenai pengalaman-pengalaman. adventure-adventure yang dia lakukan. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Omar Agus. Dan co-host saya di sini ada dua orang. Ada Mas Ari. Mas Ari mungkin memperkenalkan dirinya dulu. Mas Ari masih di-mute. Halo. Nah, sekarang udah bisa nih. Oke, mungkin Kang Farhan dulu memperkenalkan diri. I can hear you, Kang Farhan. Ini co-host saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin dulu bahwa acara hari ini akan direkam. Jadi, anything you say can and will be used against you in the court of law. So, itu peringatan pertama. Jadi, akan direkam sama Omar dan akan di-upload nanti di Youtube. Terima kasih sekali, Kang Hendra dan semua yang sudah hadir di sini. Mbak Karla, salam kenal. Saya Farhan. Pertua saya orang Semarang. Rumah Mbak Karla berarti dekat Patrajasa. Kemudian, ada siapa sih? Ada Daden. Apa kabar, Daden? Di Bandung. Ada Mbak Rosana. Ada Ibu Irid. Ada Nino. Ada Yudi. Yudi pakai iPhone gaya. Sama sama saya. Tapi yang paling gaya tentunya di sini adalah Kang Hendra. Karena bagaimanapun juga, Kang Hendra ini adalah salah seorang yang punya daya juang dan tidak mau menyerah yang luar biasa. Tapi ada cerita menarik. se-ngotot-ngototnya Kang Hendra, sampai bisa lari tujuh hari enggak berhenti, gitu ya. Se-ngotot-ngototnya beliau, ketika dokter bilang harus berhenti, maka beliau berhenti. Walaupun terbukti kemudian keputusan dokter itu salah. Tapi artinya, Kang Hendra ini seorang pelari yang tidak hanya ngotot, tetapi juga punya common sense. Nah, cerita ini akan jadi sangat menarik saat kita nanti mendengarkan kisah lebih lengkap dari Kang Hendra. Dan berikutnya kita langsung menuju ke Ari. Silahkan, Ari. Ari masih di mute. Rupanya kita ada masalah teknis. Nanti Ari, enggak bisa ngomong. Oke, kalau gitu kita mulai dulu deh. Ari, nanti kenalinnya belakangan ya. Oke. By the way, sebelumnya saya mau minta kepada peserta yang lain, seperti biasa, kalau mau rubah namanya, silahkan. Dan bisa rubah mungkin ke nama Instagram-nya, supaya kita nanti bisa saling kontak. Oke, saya akan memulai session ini dengan menunjukkan foto-foto yang Kang Hendra pernah share ke kita. Dengan pengalaman Ari-nya dia. Saya mohon izin untuk share screen saya. Sebentar. Oke. Setiap kali mau share screen ini selalu ada masalah. Enggak tahu kemana larinya. Oh, ini dia. Oke. Maaf. Ini masih belum benar-benar juga. Membuktikan bahwa tinggalin negara maju, belum tentu membuat rakyat yang maju ya. Bukan begitu, Omat. Oke. Itu Ari belum bisa unmute sendiri katanya. Mar, tolong di ini. Udah dirubah, mungkin Ari keluar dan masuk lagi deh. Something is wrong. Oke. Kang Hendra. Mungkin kita mulai dengan race ini. Menceritakan race ini nih race apa. Kebetulan di sini ada pelari ultra, Mbak Carla. Dia udah paham. Tapi di sini ada Mbak Rosana dan Ibu Irid dan yang lain-lain yang mungkin belum pernah tahu race UTMB ini apa. Mungkin Kang Hendra mau jelaskan sebentar race ini apa dan apa yang terjadi di foto ini. Ini foto di Samonix pada tahun 2013 di acara Ultratrail Montblanc. Ultratrail Montblanc itu lari ultra paling prestisius yang mungkin kalau di Amerika itu hard rock. Tapi di dunia ini kelihatannya paling banyak peminatnya kubunya ke Ultratrail Montblanc. Jadi hampir seluruh dunia kalau ibaratnya mau berhaji Ultratrail maka berkumpul lah para Ultratrail dunia ada di sini. UTMB ini ada beberapa kategori. UTMB itu sendiri yang paling keren ya. Paling prestisius, 170 kilo. Padahal di atas UTMB ada PTL, 300 kilo. Tapi itu tim. Satu tim, tiga orang. Dan cuma 100 tim setiap tahunnya. Terus ada di bawahnya TDS, ada CCC, ada OCC, dan ada KIDS. Nah, untuk mendapatkan UTMB ini, eh bisa berlagak di UTMB ini kita harus punya poin. Poinnya itu setiap tahun mungkin atau secara berkala akan direvisi atau review oleh organisernya. sementara 15 poin dari apa namanya yang sekarang ya, dari dua lomba yang berlaku selama dua tahun. Dua atau tiga lomba. Tapi dua lomba aja sudah cukup yang bisa didapatkan di seluruh dunia. Ini Kang Hendra adalah orang Indonesia pertama yang lari di sini ya, waktu di foto ini ya. Iya, ini kejadiannya Agustus 2013, jadi saya mendapatkan poin itu tahun 2012. Saya dapat poin di Hong Kong, Vibram Hong Kong 100 kilo, dulu dapat tiga poin. Kemudian Grid Network di Australia dapat empat poin. Kalau dulu hanya tujuh poin sudah cukup. Tapi sebetulnya sih sekarang juga itu menjadi meningkat ya, dan sekarang menjadi 6 poin yang paling tinggi. Oke. Saya... Ya, seperti itu. Terima kasih Kang Hendra. Dan sekarang orang Indonesia sudah banyak yang ikut ini mulai, gara-gara Kang Hendra mulai jadi banyak yang mau ikutan di sini ya? Memang itu perlu ini ya, perlu apa namanya, ajakan ya, ajakan secara personal di Medsos. Tentunya di Indonesia itu pada saat saya berlomba juga mereka belum tahu, kebanyakan orang belum pada tahu UTMB itu apa, Putra Telmon Bank. Kemudian ketika saya berlomba, kemudian juga saya buat lombanya juga di Indonesia, pertama kali di Indonesia adalah Maun Rinjani Ultra, bulan Agustus, tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Jadi, setelah Maun Rinjani Ultra, baru itu. Seminggu kemudian, kalau nggak salah, UTMB. Seminggu atau dua minggu dari Maun Rinjani Ultra. Nah, dari situlah Maun Rinjani Ultra yang membuka mata, membuka wawasan teman-teman pelari-pelari, apa ananya, untuk berlaga. Wah, hebat amat. Wah, ada lomba seperti ini berat amat gitu ya. Kemudian, apa namanya, setelah itu ada berlomba Tengger Semeru. Kemudian sampai sekarang, setelah lima tahun, banyak teman-teman membuat lomba-lomba Ultra Cleo di Indonesia yang berpoin UTMB. Dan mereka rata-rata, mungkin hampir 100 persen, hampir 100 persen penyelenggara, penyelenggara apa namanya, lomba-lomba Ultra Trail di Indonesia itu lulusan dari Maun Rinjani Ultra, atau Bromo Tengger Semeru, atau Gede Pangrango, Mesa Stila. Kemudian, mereka baru setelah berlomba, baru punya ide membuat lomba di daerahnya masing-masing. Saya mau pengakuan nih ke Kang Endra, ke Kang Endra. Saya dari tahun 2016 sampai 2019, itu baru nggak absen lombanya Kang Endra itu sekali. tetapi nggak finish-nya sering. Karena dibikin sama Kang Endra sulit sekali. Jadi, tetapi yang saya salut itu adalah Kang Endra selalu membuat lomba yang standarnya tinggi, dan standarnya itu nggak mudah, tetapi orang selalu kembali lagi. Mungkin ini satu hal yang menarik. Kang Endra sendiri juga sepertinya kalau ngelihat lomba itu gagal sekali itu, atau gimana Kang Endra, pernah nggak ngelihat race habis itu penasaran gitu, mau nyelesaikan terus? ada sih. Seperti apa ya, Transpirenia. Tapi setelah itu, saya nggak pernah dua kali. Karena bagi saya, ikut race itu sama dengan berwisata. Jadi saya pikir, saya udah berwisata ke sana. Tapi kenapa saya harus ulangi lagi? Sementara di dunia ini ada ribuan lomba-lomba yang belum saya jama gitu, belum saya datangin. Transpirenia itu karena saya merasa, aduh, dulu, apa, saya gara-gara berlomba pada saat, pada saat tidak fit 100%. Walaupun sebetulnya, walaupun tidak fit 100%, saya menganggap pasti bisa selesai. Cuma ada, kesalahan, apa namanya, nyasar-nyasar berapa kali. Nah, itu, menurut saya sih, apa, lomba-lomba. Ini foto Transpirenia ya? Iya, Transpirenia ini. Nah, kebetulan, kenapa saya juga salah satu tadi, karena saya merasa harusnya bisa selesai. Terus, kedua, kenapa saya ikut Transpirenia, tahun 2018, pada saat itu, ada namanya, ada namanya lomba, lima lomba, Spine Race, Transpirenia, kemudian, Oman, Transomania, kemudian Yukon, Artik Utra, terus satu lagi, TDG. Jadi, siapa yang bisa selesai lima lomba itu, itu disebut apa gitu, saya lupa lagi ya, sampai saya melupakan itu. Itu juga tujuan saya, kenapa saya ikut Transpirenia, eh terpaksa lah, ke Palang, saya ikut double dua kali, juga sekalian penasaran. Itu karena, kalau kita bisa menyelesaikan lima lomba itu, semua Res Director ini, sudah sepakat, akan membuat suatu, seperti penghargaan khusus gitu. Mungkin jelasin sedikit, orang Transpirenia ini berapa kilometer, dan berapa ketinggian yang dicapai elevation-nya. Transpirenia ini, apa, di penggunaan Pirinis. Pirinis itu, ada daerah Spanyol, terus ada daerah mana ya, Perancis, satu lagi saya nggak tahu. Jadi, kalau yang Pirinis, yang Perancis, yang Grand Fondo, yang GR, bukan Grand Fondo, GR 10, itu dari pantai ke pantai, dari ujung ke ujung, itu 900-an kilo, itu Perancis, jaraknya 900 kilo, elevation-nya 74 ribu. 900 kilo nih, Kang? Ya, itu ditempuh, dalam waktu 16 hari, non-stop. Kang, 900 kilo, tadi ditempuh dalam berapa hari, Kang? 16 hari maksimum. 16 hari. Iya. Itu, malam tidur berapa jam, dan tidurnya gimana caranya? Soalnya kepikir buat kita tuh, 900 kilo itu kayak, nggak masuk akal gitu ya. Terus ditambah lagi juga dengan ketinggian tadi, berapa puluh ribu meter gitu, naik turunnya. caranya gimana sih, ngerjain kayak gini? Jadi, gini, saya membuat joke, joke, joke seperti sekolahan. Jadi, ada sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Jadi, orang tidak bisa, tiba-tiba ikut Transpirinia gitu, kalau belum di, melalui sekolahan sebelumnya. Saya membuat joke, membuat joke, bahwa UTME itu SMA. Terus, kalau S1, kalau S1 itu, PDG S1, Tour de Giant, 330 kilo. Kemudian, kalau mau S2, ini Transpirinia. Kemudian, kalau mau S3, itu Grid Himalaya, 1.600 kilo. Jadi, bukan sekedar jarak aja, tapi itu, masalah waktu, semakin lama. Misalkan, kalau UTMB, cuma 46 jam. Kemudian, kalau TDG itu, 150 jam. Kalau Transpirinia, meningkat lagi, menjadi 16 hari. Grid Himalaya, menjadi 46 hari. Semakin tinggi, semakin panjang, seperti Grid Himalaya, kalau Transpirinia, paling 3.000-an ya, ketinggian gunungnya. Grid Himalaya itu, 5.000-an, lebih, sampai 5.755. Sementara, kita pendakian, seperti Elgros aja, cuma 5.600. Ini berlomba, melewati, lari, di salju, badai salju, 5.700-an. Jadi, bukan semerta-meta, apa namanya, langsung ke Transpirinia. Kalau dia sudah, misalkan UTMB sudah, kebanyakan nih, seorang petualang, kalau dia sudah berhasil di UTMB, biasanya naik ke TDG. Jadi, saya mengambil suatu, suatu kesimpulan, apa yang dilakukan oleh, hampir para pelari dunia, dan petualang itu, selalu stepnya gitu. Setelah UTMB, pasti ke TDG, atau persamaannya, TDG itu, misalkan Swisspeak, sama 360 kilo, atau PTL 300 kilo, yang setara lah. Kemudian setelah itu, lomba yang ada di dunia ini, 900 kilo Transpirinia. Itu pas gitu. Kemudian, kalau mau lebih lagi, ya kalau paling pas, menurut saya, Sigrid Himalaya. Jadi, ini pengalaman dari, apa yang saya lakukan, maupun teman-teman yang lakukan, gitu. Biasanya orang sudah, sudah ke Grid Himalaya, misalkan, atau Transpirinia, pasti dia mencari challenge, yang lebih tinggi lagi. Atau persamaannya, di, di jarak yang sama, tapi, perbedaan di cuaca. Misalkan, kurang lebihnya, sekitar 300, 400 kilo, oke, kita mau, udah merasa, bisa di TDG. kita langsung bergeser, pengen merasakan hawa panas nih, atau gurun pasir, utratragobi, atau transomania, itu, itu sepertinya sih, bukan, secara, apa, secara teknikal, nggak terlalu sulit. Ya, karena gunung itu memang lebih sulit, karena, kalau misalnya turunan, dengkul kita bisa hancur, tanjakan juga capek. Nah, kalau gurun pasir kan panas, terus, kita berlari, di tempat pasir-pasir itu, kalau pasirnya masuk, ke dalam, ke dalam, kulit, udah, langsung, apa namanya, udah sobek, udah lecet, udah. Kalau, dari awal, udah salah strategi, itu lecet, udah. Pasti terkelupas, face off, kayak muka, face off, udah langsung. Banyak, saya lihat, foto-foto, atau di YouTube, mereka sampai kulitnya terkelupas, itu, udah deh, susah untuk dilanjutkan. Kemudian, kalau, dengan, dengan, jarak yang sama, di tempat yang dingin lah. Seperti spine race, di Inggris, itu, di bulan Januari, suhunya minus 20. Nah, kalau mau lebih ekstrim lagi, ya, seperti di Kutub Utara, di Artik, di Yukon, di Alaska. Nah, itu sih, sebetulnya sih, masalah ini selera aja. Ya, selera. Nah, kalau grid Himalaya, itu, itu, hampir komplit. Jadi, gunungnya sudah dapat, sampai ketinggian 5.700an, ya, itu, ketinggian 5.000an, itu, sampai, mungkin 15-an kali ya, rata-rata, 4.000, 3.000, turun lagi, ke 2.000an, bahkan ke 700an meter, naik lagi, waduh, itu, sampai 46 hari, kita mau ke tempat start aja, harus berlari 88 kilo. Setelah finish, ke tempat ini, kita mau, apa, pulang ke Katmandu, harus naik pesawat kecil, kita harus berlari dulu 75 kilometer. Nah, grid Himalaya itu, komplitnya begini, komplitnya, satu, yang jelas, dari jarak, sudah berat. Terus, waktu 46 hari, bagaimana, apa, menjaga kondisi badan, kondisi mental, semuanya, persiapan juga, kita lari, bawah 13 kilo, 11 kilo, semuanya, apa, sleeping bag, kompor, terus, semua makanan, hanya bisa didapat, setelah 200 kilometer, mendatang. Nah, itu, belum lagi, masalah, kita, nggak ada GPS track, nggak ada, nggak ada marking, nggak ada orang, pesertanya sedikit, peserta yang ribuan aja, dengan jarak 170 kilo, seperti misal BTS, atau UTMB, kita sering nggak ketemu orang, itu, sendirian. apalagi ini cuma 45 orang, jaraknya 1.600 kilo, itu udah jelas, jarang ketemu orang. Itu keduanya ya, jadi harus bener-bener, surf navigasinya, bener-bener, hanya dikasih map, map, map yang print out, gitu ya, peta, ya, peta print out, cuma peta print out, kita kan, kalau yang nggak bisa baca, atau yang bisa baca pun, sudah males gitu ya, karena pada kenyataannya berbeda, gitu ya. Nah, yang ketiga ini, oke lah, ada orang yang jago, kencang, gitu ya, bisa di, misalkan di UTMB, UTMB kencang, atau di Bromo Tengger Semero, atau di Gede Pangrango, kencang, gitu ya. Tapi ketika dia melewati batas, 4.000 meter, tidak semua orang ya, ada juga, spesifik ya, ada orang yang, dia bukan pelari, tapi seorang pendaki, dia bisa 5.000, 6.000, kan kita banyak lihat, apa, Seven Summiter, atau beberapa yang berhasil ke, misalnya ke Akon Gagua, kemana, dia bukan pelari, tapi dia mampu. Ada juga pelari yang pencang, tapi ketika ketemu 4.000 meter, dia bisa pusing, IMS, gitu ya. Banyak contoh yang sudah terjadi, itu masalah ketinggian. Kemudian, masalah badai saljunya itu, badai salju sendirian, habis dari, nah ini yang, kalau misalkan belum pernah ke Transpirenia, atau belum ke Spine Race, atau belum ke Artik, hati-hati ikut ini, ikut apa namanya, Great Himalaya. Karena, apa, pengalaman, seperti kita naik tangga, kita nggak bisa dari tangga 1, langsung ke tangga 5, gitu ya, tangga 6, keterbatasan kaki kita, paling 2 tangga, atau 3 tangga, bisa stepnya, tergantung kaki kita, panjang apa nggak. Nah, seperti itulah. Ketika menghadapi badai salju, apa yang, apa tindakan kita, gitu. Minimal, jangan panik dulu. kan seperti, kalau ibu-ibu, kalau ngelihat, ada kebakaran kompor, udah panik, akhirnya malah kebakaran semuanya. Kalau yang tenang, ambil tarung basah, langsung tutup, gitu ya, atau kain-kain tutup, itu. Nah, seperti itu. Ketika sendirian, ada badai salju, waduh. Pertama, paniknya dulu, kan paniknya itu, didapat dari, ini, pengalaman. Kalau pengalaman bertanding, belum pernah, belum pernah berhadapan dengan spine race, Atau belum, apalagi, berhadapan dengan artik, gitu ya, yang minus 50. Itu, aduh, saya bisa ngebayangin, bisa ngebayangin, dia sendirian, di ketinggian 5 ribu, ada badai salju. Ketika kena badai salju, jatuh, ada longsor, sudah. Siapa yang bisa menemukan mayatnya? Mungkin seminggu, setahun, 10 tahun, 100 tahun, belum tentu ketemu. Itulah grid Himalaya. Ketika misalnya mau nyerah, kita sakit kakinya, kita mungkin sakit cedera secara fisik, atau cedera, misalnya demam, atau apa, kita pulang sendirian. Pulang sendirian. Makanya, lomba ini, kita harus punya asuransi helikopter. Jadi, kita pencet SOS, kan kita bawa ini, namanya, saya dulu bawa Garmin Explorer, dia bisa pencet SOS, jadi helikopter bisa datang. Nah, itu wajib. Dan itu, dianjurkan bahwa satelit, telepon satelit. Kalau nggak bisa, pakai yang Garmin Explorer itu, bisa SMS pakai satelit. Nah, seperti itu prosesnya. Ini 1.600 kilo ya, Himalaya. Ketinggian tadi, apa, 80? Elevation gunnya, 84.000. 84.000 meter. Buat perspektif, bagi banyak orang ya, 84.000 meter itu, gede, gede pangrango itu berapa ya, ketinggiannya? Gede pangrango, kita ini aja, lomba ya, lomba gede pangrango. Lomba gede pangrango itu, yang GP25, itu kan 2.500. Iya. 2.500 ya. Jadi, 84.000 bagi 2.500, sekejar 40.000, 35 lah, misalkan 35 kali. Gini, Mount Everest aja itu 10.000 kalau nggak salah ya? 88, 48.000. jadi ini. 4 meter, ya. Oke, ini supaya buat perspektif, soalnya Kang Hendra ini melakukan hal-hal yang buat orang tuh, angka-angka-angka, cuma kalau dijadiin perspektif itu, sesuatu hal yang 1.600 kilo itu kan mungkin, jarak dari Aceh, sampai dengan ujungnya Pulau Jawa kali ya? Mungkin kalau dipersamakan, kita, apa namanya, elevasinya kan memperlambat orang, menanjang. Iya, iya, iya. Kira-kira berapa itu jaraknya? 1.600 kilo ini? Itu sama dengan, Pulau Grid Himalaya, menurut saya sih, sama dengan minimal 2,5 kali lipat, sampai 3 kali lipat, jadi sekitar 4.800an meter, eh, kilometer. Karena ketika ada Badai Salju, kita balik lagi. nah itulah, kita punya feeling juga, feeling ini kan dapat juga dari pengalaman lagi, pengalaman lagi. Kita ketemu nih Badai Salju, jangan, jangan, kita memang berusaha menjadi orang kuat, ya, tapi kita jangan so kuat gitu, jangan so kuat gitu ya. melihat seperti Badai Salju itu, punya perhitungan, oh ini udah nggak bisa dilawan gitu ya. Nggak bisa dilawan, kita mundur, balik lagi, balik lagi, aduh, ke tempat yang ke belakang, mundur, ah lumayan tuh, 3 kilo. Karena kalau misalnya rada turun sedikit, nggak ada tempat berlindung gitu ya. ya lumayan, 3 kilo, 5 kilo. Wah padahal tadi saya naiknya dari 2 ribu ke 4 ribu aja, sudah capek gitu ya lama. Ini nanti udah turun, nanti saya naik lagi nih 2 ribu. Nanti kapan gitu, paling besok, atau nanti malam bisa nggak gitu, kalau misalnya nggak bersalju. Salju memang agak aman gitu ya. Kalau bersalju, khawatir juga gitu. Nah seperti itu. Kang Farhan, Kang Ari, mungkin ada yang mau ditanya, mengenai pengalaman di Himalaya ini? Kenapa? Saya masih di mute. Oh. Para peserta kayaknya nggak bisa nge-mute mereka diri-mereka sendiri ya. Aduh. Nah sudah kan. Ya mungkin Kang Ari mau ada yang nanyain, yang lain nggak bisa nge-mute. Farhan, bisa unmute nggak? Kang Farhan belum bisa. Udah, udah, udah. Ada teknis nih nggak bisa. Oke, Kang Farhan mungkin nggak? Tadi mau nanya soalnya. Jadi kalau bicara soal Himalaya tentu berat ya. Jadi saya tadi mau ngasih catatan, kita ini mau kuat bukan so kuat, jadi mesti pakai perhitungan. Saya kira itu keren banget. Jadi ketika ada badai salju ya mundur, 3 km apa boleh buat. Terus, saya dengerin sama istri saya kan, istri saya bilang, itu start-nya musti lari 80 km menuju start, kemudian setelah finish lagi 75 km menuju bandara. Jadi racenya yang mana? Race menuju start atau race menuju bandara? Ini sebetulnya gitu. Ah, gila ini mah. Tapi segila-gilanya Kang Hendra, Kang Hendra pernah nggak dipaksa berhenti sama dokter gitu? Oh ya, ketika di... Jadi dari semua pengalaman itu, saya sejak 2011 sampai sekarang, dipaksa berhenti itu tahun lalu, tahun 2019, ketika TDG. Itu yang ketiga kalinya. Jadi waktu itu, kenapa saya ikut TDG? Karena kangen aja. Pokoknya setiap tahun pasti saya ke itu. Ke mana Kang? Ke Samonix. Oh ke Samoni juga? Ya, jadi Samonix itu kan ada acara UTMB. Biasanya TDG itu satu minggu setelah PTL selesai atau UTMB selesai. Biasanya satu minggu setelah UTMB selesai. Nah, sambil itu kan saya biasa banyak ada rombongan Indonesia ke UTMB. Jadi saya suka sharing apartemen di sana. Sambil saya, tahun lalu sih saya ke Mont Blanc. Nah, ketika saya ikut lomba, target saya memperbaiki waktu dan ya, senang-senang lah. Nah, disitulah, sambil berlatih terus ya, jadi selalu menjaga asa. Menjaga asa saya di tempat dingin. Jadi saya pada saat itu ada penggumpalan, penggumpalan, apa namanya? Dahak. Dahak lah. Penggumpalan dahak, sehingga saya nggak bisa nafas sama sekali seperti orang asma ya. Tapi saya lakukan... Oh, jadi kayak mampet gitu? Hidungnya kayak mampet? Oh, mampet sekali. Seumur-umur saya belum pernah. Bahkan dalam keadaan normal aja nggak pernah. Nah, itu seperti itu. Nggak bisa nafas. Sementara gunung itu masih banyak yang harus dilalui gitu ya. Waduh, terus aja ya. Ketika pada saat terakhir, justru nggak ada gunungnya lagi. Nggak ada gunungnya lagi. Ketika saya turun, kebetulan ada lomba yang 30 kilonya. Jadi kan TDG ada namanya, Todd Dread 120 kilo. Ada yang Todd Dread. Thor 30 kilo. Wah, itu rame. Harinya kenceng-kenceng. Saya melipir, melipir, melipir. Kebetulan ada tim medis, eh, tim rescue, tim seperti Sarlah. Rombongan turun tuh. Dia mau ke checkpoint. Saya lagi jalan. Mereka ngeliatin saya. Karena impit-impitan, jalannya satu trek. Pasti berdimpitan. Kamu kenapa suaranya gitu? Itu ngikut-ngikut. Jadi nyakitnya kayak orang asma aja gitu. Iya. Nggak bisa saya. Kalau saya dikasih air panas, itu agak bisa tuh keluarin. Jadi saya sengaja batuk, keluarin dahak, itu nggak keluar dahaknya tuh. Jadi bener-bener tel merapat di tenggorokan. Nah, tapi kalau saya dapat air panas, saya minum gitu ya, tunggu sebentar, saya batuk langsung ke keluar dahak. Tapi sedikit-sedikit, nanti timbul lagi. Namanya juga kan di tempat dingin selalu. Dingin. Ini terus-terusan dinginnya. Nah, si ini, apa nanya, tim SAR ini, sekitar tujuan orang itu, tim SAR ya di sana tim SAR untuk yang 30 kilo, bukan tim SAR untuk tidigi, 300 kilo, menganjurkan saya ke itu, tim medis aja, minta obat, kata dia. Saya bilang, kalau saya dikasih obat ya, kan anti, ada tuh, kalau kita memurahan di warung-warung juga, untuk itu ya, pengencar dahak. Saya pikir ada obat batuk yang pengencar dahak gitu ya, yang apa kek gitu lah. Ada. Tolak angin, campur air teh hangat, enak itu. Saya bawa itu, nggak itu, nggak mempan. Nggak mempan ya? Nah, nggak mempan. Saya bawa sampai kehabisan, minum lagi, minum lagi gitu ya. Nah, saya bilang, ah, waste time saya bilang itu, waste time. Saya, berapa kali ketemu tim medis ya, saya cuma diperiksa, cuma diperiksa, tapi nggak dikasih obat gitu ya. Nggak pernah dikasih obat. Memang gitu. Coba, sekali-kali, apa, race di sana. Minta obat, nggak akan dikasih. Berbeda kalau race-nya di Indonesia. minta obat, dikasih di obat gitu ya. Nah, nggak akan dikasih sama dia. Apa ini? Kalau di kita, mana obat ini nih? Dikeluarkan oleh, badan intelijen negara. Ampuh itu ya, Kang. Ini obat, obat COVID-19, dikeluarkan sama badan intelijen negara. Coba. Ini juga bisa flow juga ya. Ini hidroxychloroquine. Iya. Untuk nurin demam. Terus? Pas sampai, saya udah bilang, nggak mau deh. Saya habis waktu, saya tinggal 16 kilo lagi kok. 16 kilo lagi, 5 jam. 5 jam. Kan kita jalan kaki, aduh, tinggal turunan. Saya tinggal menikmati hasilnya. Selama ini kan saya berjuang, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Ini tinggal mau finish dari 300 kilo, kalau misalkan 50 kilo, 16 kilo lagi, itu masih jauh. Ini kan kalau dari 300 kilo, tinggal 16 kilo lagi, kan deket gitu. Itu hanya deket, walaupun panjang gitu. Pas sampai itu, si itunya, si siapa? Sarnia nunggu di luar, di luar pintu, menyaksikan saya. Saya diperiksa-periksa. Langsung, tanda. Kamu gini. Dokter bilang begini. Iya. Paru-paru kamu rusak, kata dia. Dia periksa. Paru-paru kamu rusak. Saya nggak apa-apa, saya udah, aduh, sudah capek-capek. Udah berapa hari, ini tinggal 5 jam, tinggal 16 kilo, turunan itu, di Malatra, di apa, checkpoint Malatra. Orang-orang tahu, kalau Malatra itu di mana ya, tinggal sedikit lagi. Nah, saya berpikir terus, saya lanjutin. Kalau saya lanjutin, nggak apa-apa gitu ya. Saya bilang, nggak apa-apa, oke, saya diskualifikasi, atau dianggap DNS, nggak apa-apa, saya mau lanjut aja. Ya, anggap aja jalan kaki, saya udah datang ke sini, kok nggak, saya mau jalan kaki aja, nggak, nyantai aja. Oh, tetap nggak boleh, itu kamu dalam pengawasan saya, kamu sakit aja. Kalau kamu ada apa-apa, itu tanggung jawab saya. Sebentar, tunggu di sini. Saya telepon, langsung telepon satelit, ke itu, ke helikopter. 15 menit, kemudian datang. Itu benar-benar, kalau medisnya hebat di tali itu. 15 menit, saya hitung. Saya pengen tahu. Jadi langsung dievakuasi lewat helikopter? Iya. Kenapa saya memutuskan seperti ini? Waduh, pertimbangan saya banyak. Pertama, saya mengerti, setiap saya berloba ini, pasti banyak orang yang menyaksikan, ingin tahu apa kejadian saya. Karena saya suka di Instagram, atau Facebook. Terus kedua, saya punya race-race di Indonesia, seperti Bromo Tengger Smeru, Rijani, Gede Pangrango. Kemudian race itu menjadi, apa nanya, ibaratnya, bukan panutan ya. Mereka akan melihat, contoh gitu ya. Kalau saya membangkang, melawan tim medis ini, dokter ini, nanti, oh Henra aja, Kang Henra aja, di lawan. Nanti ketika mereka BTS, atau Rinjani, atau Gede Pangrango, atau bahkan race-race teman lainnya, gitu ya, nanti nggak dianggap gitu. Nanti ada suatu keributan, apa, peraturan itu, nggak akan ditegakkan. Akan memberikan presiden yang buruk, terhadap orang lain. Nah, seperti itu. Jadi, ya udah dah, sekarang saya cari nikmatnya, maksudnya, cari hikmahnya, gimana sih, saya udah berubah pikiran nih. Bukan maksudnya, target saya kan finish. Oke, sekarang saya pengen tahu, penanganan dia seperti apa nih. Saya hitung. Naik helikopter? Ya, 15 menit datang, saya dipegangin ya. Prosedurnya benar-benar, protapnya ya. Saya dipegangin, masuk, di dalam udah ada tim medis lagi. Tim medis, ada 3 orang, 1 dokter. Dia periksa lagi. Saya itu, apa, VO2 max-nya itu, sampai, hampir 100 persen. Saya, 100 persen itu tinggi, jadi nggak terjadi apa-apa. Terus, apa, tekanan darah, gitu ya. 60-an, jadi tenang aja gitu. Bagus semua kata dokter itu. Nah, kemudian sampai rumah sakit di itu, di apa, di Austa, ya, kota besar di, 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 rosen jantung. Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus pulang. Kamu tidak ada apa-apa. Kan, segala gimana. Tapi, gini, saya kan, nggak, karena ikut itu harus ada asuransi, ya. Saya asuransinya itra. Semua gratis. Hebat, medisnya. Jadi artinya dari situ, buat saya Kang Hendra ini menunjukkan bahwa Kang Hendra ini, ada masanya, beraninya itu dengan perhitungan. Ketika memang tim kesehatan bilang harusnya berhenti, ya apa boleh buat, berhenti aja ya. Iya. Walaupun berhasil membuktikan bahwa si dokter itu salah. Iya. Padahal, kalau lomba sebegitu, TDIG seperti itu, apa namanya, dibandingkan lomba-lomba yang saya yang lain, saya seperti misalkan Grit Himalaya, saya sendirian, kematian nggak ada yang tahu gitu, di depan mata, selalu di depan mata, kita selalu melawan itu. Nggak ada yang tahu kita, itu lebih berat. Dalam hati saya, aduh ini, saya nggak bisa nafas memang, tapi saya bisa melewati hal ini. Apalagi ini, saya tinggal menikmatinya dong. Saya udah capek-capek naik turun-punung, ini tinggal turunan gitu. 16 kilo lagi. Tapi bagaimanapun juga, pada akhirnya kita yang mesti memutuskan dengan akal sehat ya, Kang? Iya. Siap. Keren ceritanya. Ari, lu punya cerita apa, Ari? Penasaran, Kang. Jadi, sebenarnya, kalau selama ini kita ngaku, Kang Farhan, saya, Kang Omar, ngakunya penikmat olahraga, tapi gara-gara jengkel ceritanya Kang Hendra, saya jadi berubah pikiran, jadi sebagai penikmat cerita olahraga aja lah. Bukan jadi penikmat olahraga. Nah, penasaran Kang Hendra? Kang Hendra itu selain trail run, ultra running gitu, ada jenis olahraga lagi ya? Apa yang dilakuni Kang Hendra? Jadi, jadi saya sebenarnya sih hobi semua olahraga ya. Ketika saya belum memulai berlari-lari dari satu kilometer, dua kilometer, itu semua olahraga, basket, tenis, bulu tangkis, bimpong, berenang, semua. Tapi ya, gitu aja ya, hobi-hobi. Nah, gara-gara saya terlatih terus, ultra ini, jadi pasti mungkin hampir sama, hampir sama semua orang yang endurance gitu ya, hampir sama. Memang beberapa ya, ada spesialis, dia endurance tapi, terus di situ 100 kilometer, terus sekarang mencari juara. Ada orang tipe yang mencari tantangan yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dia tidak mencari juara, tapi finisher. Finisher itu adalah juara. Jadi dia tidak bertanding dengan lawan orang, bertanding dengan lombanya itu sendiri. Jadi ketika lomba itu bisa diselesaikan, artinya kita menjadi juara. Nah, dari situ saya jadi, dari lari, akhirnya sepeda juga, saya juga kan suka sepeda, sepeda juga kayaknya saya senang endurance gitu ya. Kemudian renangnya juga endurance. Akhirnya saya ikut namanya Meta Man. Meta Man itu seperti Iron Man, di stand, berenang 3,8, sepedanya 180 kilo, larinya 42 kilo. Walaupun saya jarang, orang jarang melihat saya bersepeda, atau orang jarang melihat saya berenang, tapi, tapi jiwa saya, endurance dan selalu butuh, mencari tantangan, saya mencari, apa namanya, menjadi orang pertama, padahal di Indonesia, yang berhasil finish di Iron Man, di stand, Indonesia bersama Almarhumu Oskar, dia atlet nasional triathlon. Jadi pada tahun 2012. Kang Kuntan, kalau Meta Man ini bedanya sama Iron Man apa ya? Bedanya apa? Gini, sekarang Meta Man yang dibintang, sekarang itu sudah menjadi Iron Man. Jadi, banyak orang yang pengen bikin lomba, yang setara gitu ya. Tapi tidak bisa menamakan lomba itu Iron Man, karena itu menjadi franchise, atau brand dia. Kita nggak boleh pakai brand Iron Man. Nah, sekarang menjadi Iron Man, karena mereka kerjasama dengan Iron Man, pemilik Iron Man ya. Pemilik Iron Man. Jadi itu masalah penamaan aja. Iron Man itu suatu brand. Kalau secara jarak sama, terpersis. Jarak sama. Tapi ada juga half Iron Man, atau half Meta Man. Sekarang mungkin orang-orang sudah melupakan, nama Meta Man. Meta Man. Itu saya, di Indonesia, walaupun saya bukan seorang atlet, triatlet, tapi saya menjadi orang pertama, yang menyelesaikan Iron Man bersama Oscar, di Indonesia tahun 2012. Pada saat itu, orang tahunya saya pelari ultra gitu. Mereka, ketika saya mau daftar, Meta Man, mereka, ya ada yang, ada yang, bilang gila, ada yang bilang, apa nanya, nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya, under estimate lah gitu ya. Karena mereka tahunya saya lari. Ini mah bidangnya beda loh. Ini bidangnya sepeda, dan harus berenang juga. Nah, ternyata saya sudah selesaikan gitu. Tapi, makin tahu, dari 2012 ke 2020, Iron Man ini, sangat mudah bagi orang, kebanyakan orang Indonesia, sudah, sudah menjadi wajar gitu. Menjadi wajar. Jadi, kalau dulu maraton susah, sekarang hampir semua, pasti kalau ada lomba maraton, ikut maraton semua. Sesuatu yang mudah gitu ya. Bagus. Setelah itu. Iya. Setelah itu. Karena Indonesia melihat mungkin, 10 tahun lagi, kita ke Himalaya juga mudah. Mudah. Tapi itu, jangan, jangan lewatin tangga, dari 1 ke 5. Tuhan Tuhan. Iya, benar. Musi satu-satu. Tapi, kalau di Iron Man, Kang Hendra, paling berat itu, sampai berapa jarak-jarak ya, Kang? Jadi saya, Atau jangan-jangan berkali-kali Iron Man, Kang? Jadi gini, sama yang saya bilang, kita bertahap tangga. Jadi, setelah Meta Man, saya ikut, namanya, Hyper Man. Benang 10 kilo, non-stop, sepeda 300 kilo, larinya ultra trail, 100 kilo, di Hong Kong. Itu, 15 derajat, ya, Hyper Man. Itu sekaligus, Kang? Langsung, Bang. Sekaligus. Iya. Dan larinya ultra trail, translantau, 100 kilo. Benang 100 kilo, sepeda 300, ultra trail 100. 10. Itu namanya Hyper Man. Benangnya 10 kilo. Benang 10 kilo ya. Hyper Man, di Hong Kong. Hyper Man. Wow. Hyper Man ini, tidak terdengar seperti atlet ya. Seperti sedang mengalami, kelainan seks, kayaknya. Kelainan seks. Tendengar bukan olahraga, gitu kayaknya ya, Kang ya. Nah, dari situ. Kira banget sini orang gitu. Satu Kang, izin. Iya. Izin pertanyaan satu Kang. Di Indonesia, yang udah finish Hyper Man, berapa orang? Sendiri. Sendiri. tau gak pesertanya berapa orang? Iya kan? Dua orang. Di Hong Kong. Mas Sendra, ini Rosana. Aku mau nanya. Aku kan orang yang gak lari, gak apa. Cuman, melihat Mas Sendra kayak begitu, 1600 kilo. Aduh, gitu mah ya. Aku tahu, pernaik pakai mobil aja, udah capek. Semangat. apa yang ada di dalam diri Mas Sendra untuk mau melakukan semua itu, gitu loh. Mudah saja itu, cuma itu ya. Pertama, hiburan. Kedua, tantangan. Kesenangan lah, bukan hiburan. Kesenangan. Tantangan, 1600 kilo ya. Iya. Kesenangan dalam artian, bukan bersenang-senang saya, senang sakit gitu. Senang-senang, menikmati alam. Tapi menjalaninya kan itu juga tantangannya lumayan. Jadi gimana untuk endurance, keep endurance and step going itu, Mas Sendra, apa yang ada di pikiran itu? Jadi gini, saya berlari, bersepeda, atau berenang, atau apapun, itu adalah sebagai alat, bukan tujuan. Jadi, misalkan saya punya kondisi fisik, bisa berlari, walaupun nanti ketika lomba, tidak selalu harus berlari, berjalan, tapi kita kemampuan berlari itu menjadi modal besar. Jadi, tujuan saya adalah saya berwisata alam. Tujuannya, apa yang saya punya dengan cara berlari, berlari, atau misalnya bersepeda, atau berenang. Jadi, apa namanya, itu prinsipnya lari itu bukan tujuan, misalnya tujuan saya akan juara, dapat duit, itu bukan sebagai alat bagi saya. Dengan saya bisa berlari, saya bisa ke akun kak gua, ketinggian 7.000 meter, kurang 40 meter. Bisa ke ini, ke Kutub Utara. Kadang-kadang saya suka berpikir, oh si ini udah bisa lari kesana kesini, tapi berkutat di situ aja. Kok nggak bisa itu, apa namanya, dia nggak nggak ada ketertarikan, ya main ke gurun pasir, main gitu. Main ya dengan cara, kalau kita main sendiri susah. Dengan berlomba, itu sesuatu yang mudah. Mendapatkan visa mudah. Misalkan, apa namanya, seperti saya ke Amerika, ke mana, visanya udah jelas ke Denali, untuk pendakian Gunung Denali tertinggi di Kutub Utara, ya. Nah, itu mudah sekali. Mau ke Cina, ada lomba Ultra Trail Gobi. Oh, visanya tuh nggak susah? Visanya nggak yang dipersulit seperti kita? Nggak, nggak susah. Pertama kali ada suatu kesulitan, nah ini gambar ini nih. Ini saya di Artik 6633 Ultra, itu 560. Dapat visa ke Kutub Utara gampang? Justru ini saya mau ceritain, ini spesial, bukan gampang, tapi di, di apa nanya? Ibarat, nggak di, ini, nggak diterima. Gak di persulit. Bukan, nggak di persulit, pokoknya kamu nggak bisa dapat visa. Jadi, saya punya tiga ini, tiga alasan dari kedutaan. Pertama, tidak punya tujuan yang jelas. kedua, ini menginapnya tidur di mana, gitu. Terus ketiga, kemampuan keuangan, aku nggak salah. Ketiga. Nah, saya buru-buru langsung ke Kemenpora ya. Kemenpora ada Pak Budi Yakin. Juga, kebetulan saya ke situ ada Pak Budi itu, Budi Yakin. Udah, saya antar. Saya memang udah bikin suratnya sih. Udah bikin suratnya, diantar, ketemu, udah. Tapi, saya juga minta ke itu, KTBLC, ke Kementerian Pariwisata, dikasih dua-duanya. Saya balikin lagi, kasih. Kan, tiga hari kemudian, dari sejak bukan pembatalan, tidak, apa istilahnya, apply itu, ditolak gitu ya. Tiga hari lagi, saya harus berangkat. Tidak gawat ini. Prosesnya gimana? Biasanya kan, kalau apply ulang, biasanya seminggu lagi. Waduh, saya jadi panik, buru-buru, minta KTBLC, saya masukin lagi, lusanya langsung. Alhamdulillah, itu diterima. Diterima, saya bisa berangkat. Jadi, kan dia tahu, ini artik, ini bahaya gitu. Mau ngapain di artik? Karena mungkin mereka bingung. Memangnya, ada lomba gitu ya. Mungkin mereka juga, orang imigrasinya, nggak tahu ada lomba seperti itu gitu. Berapa kilo nih kan? Berapa kilo? 566 kilo, di artik. Kutu-kutara loh itu. Jadi, suhunya sampai minus 50. 50 derajat Celcius. Pesertanya, kalau nggak salah, sekitar 28. Yang finish, 8 orang. apa namanya? Yang 20 orang, akhirnya menemukan akal sehat. Akhirnya kemana? Akhirnya sadar. Sadar. Yang 20 orang, ngelakuin ke sainsnya, dan bilang, apa yang kita lakukan di sini? Pergi ke rumah! Apa yang kita lakukan di sini? Pergi ke rumah! Itu tahun 2015. Jadi, tahun 2015 itu, saya sebetulnya sih, ini cerita panjang, cuma saya kasih tahu, bahwa saya sebetulnya sih, lagi cedera. Cedera akibat TDG. 2014, TDG pertama saya. Tapi sudah sembuh, kemudian kambuh lagi, ketika saya ada, namanya, survei Tambora, dalam angka 200 tahun itu. Nah, saya hampir, saya nggak bisa jalan itu. Nggak bisa jalan. Jalannya juga itu, pelan. Bukan dalam keadaan lomba ya, ketika dalam biasa, seharian saya, saya jalan ke sakit-sakit. Sementara saya udah, harus berangkat, semuanya udah, kalau saya batalin, rugi gitu ya. Nah, sampai sana, saya cari dokter atau apa gitu ya, ada akupuntur. Wah, enak. tapi ketika keluar dari pintu, pintunya saya akupuntur, udah sakit lagi. Akhirnya saya, bukan frustasi, saya bereksperimen kepada diri saya sendiri. Ini masalahnya, sebenarnya pasti masalah saraf kejepit ya. Saya, di Tambora, ada kasus mungkin saya terlalu duduk lama gitu ya, jongkok lama. Nah, saya lari penceng-pencengnya, sampai kadang-kadang balapan yang sama urutan satu gitu ya. Si Res Director, itu kan saya nggak membaca postingan dia di Facebook. Res Director itu rupanya, setelah saya baca, setelah pulang gitu ya, pulang, setelah selesai, Res Director udah memprediksi, saya adalah orang pertama yang bakalan DNF, nggak akan finish. Jadi dari, baru berapa kilo aja, oh ini orang pertama yang bakalan DNF. Saya terus, karena kenapa? Itu ketika kita lari di tempat suhu yang minus 30, minus 40, minus 50, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Mereka berpikir, wah ini orang nggak punya pengalaman, padahal saya, saya ini apa, karena udah bukan frustasi, saya eksperimen supaya kaki saya sembuh gitu ya. Memang ternyata setelah seratusan kilometer lebih, itu hilang sendiri kaki kiri saya. Nggak ada rasa sakit. Selanjutnya saya bisa ini. Hilang sakitnya apa? Hilang kakinya, Pak? Hilang kesakitannya. Akhirnya saya bisa finish. Dan sampai sekarang, biasa kalau lomba-lomba, lomba-lomba sangat ekstrim itu, antara, antara apa namanya, peserta yang finish, atau tidak finish pun, itu menjadi akrab, menjadi sahabat, namanya Martin Light. Dia sangat, waduh ini, kamu saya pikir, tidak akan ini gitu, akan finish. Ternyata kamu bisa finish. Kang Hendra, dari berbagai macam event lari di seluruh dunia, ada satu yang punya catatan khusus, Omar tuh tadi, cerita bahwa, Kang Hendra itu, pernah lari, untuk gempa posok. Kenapa? Pernah lari untuk... Ke Palu. Oh iya. Ke Palu. Iya. Gempa di Palu, di Sulawesi Tengah. Iya. Itu gimana ceritanya, Pak? 2.400 km? Jadi gini, ini semua, saya biasa bertindak, bergerak, berpikir, gerak cepat gitu ya. Padahal saya baru pulang dari bed water. Bed water itu lomba yang paling panas dan paling kering di dunia. Suhunya 54 derajat. 54 derajat Celsius, bukan minus, 54 derajat. Jadi seperti di sauna. Ekskrim banget. Seminggu kemudian, saya ikut transpirinnya yang tadi ada fotonya. 2018. Ya. Seminggu kemudian. Kemudian, dua minggu kemudian, jadi saya gak pulang-pulang di luar terus. Jadi saya, kalau bus itu antar kota, antar provinsi, saya antar negara, antar benua. Ya. Jadi dari Amerika langsung ke Perancis. Perancis langsung ke Swiss, ikut 360 kilo. ya, 360 kilo. Nah, setelah pulang, saya menghormati teman saya, Kang Dian, yang punya bandara, yang race director Bandung Ultra. Oke, saya ikut, cuma meramaikan gitu ya. 100 kilo. Saya finish. Baru, baru pulang, baru pulang di bandara, langsung ke, ke apa nanya, ke Bandung. besok subuh, udah bertanding. Padahal semua udah hancur kaki saya. Tapi, karena pikiran saya udah terbiasa yang ribuan kilo, ribuan kilo, dan LHC Gen Gennya tinggi, melihat 100 kilo, ketika saya udah, kan di 50 kilometer itu ada dropback, ketika 50 kilometer, karena kita, saya mindsetnya, wawasannya udah ribuan kilo, ketika udah 50 kilo, wah sebentar lagi sampai gitu. Padahal bagi orang yang baru daftar itu, maksudnya baru start itu, wah masih jauh ya, setengah, 50 kilometer lagi. Tapi karena saya udah terbiasa dari pulang, dari transferinya ke Swiss Peak, terus langsung itu, wah 50 kilometer nih, sebentar lagi sampai, Alhamdulillah kata saya. Nah, setelah itu, kita bicara ini ya, run to rebuild, setelah itu saya, istirahat sebentar, saya mendengar, apa, lombok ketika bencana itu, ketika gempa, itu ketika saya di bedwater. Saya pikir cuma sebentar aja gitu. Ketika sampai di Perancis, ternyata semakin besar beritanya. Berita saya, di berita negara itu ya, saya bukan cari channel, atau streaming berita Indonesia, dari sana, wah sampai besar begini ya. Pokoknya saya niatin tuh, memang saya niatin, nanti saya akan cari tiran, cari donasi untuk, untuk gempa lombok. Nah, saya tanya teman-teman, pertama saya ajukan ke Kang Jeffrey, Kang Jeffrey bisa ini gak? Wah siap kata dia. Nah, itu jadi ada yang manajernya, yang Jeffrey Ricardo, yang sekarang punya gotran ya, lomba-lomba gotran. nah, mereka, dia yang ngatur, di samping, teman saya, siapa, Henry Kus, Res Director BTS, sama Rinjani, dan Pak Faruk juga. Nah, udah persiapan, semua matang, eh tiba-tiba ada, ada tsunami ya, di Palu, ditawarin sama Kang Jeffrey, Kak Hendra, apa kita sekalian ya ke Palu ya? Ayo siap, padahal kan saya baru, sakit-sakitan semua gitu, baru pulang dari itu, Bedwater, Transpirinia, kemudian Swiss Peak, Bandung, oke siap, nah, tapi saya minta jeda ya, satu minggu, jadi lari, perhitungan kan 2.400 kilo, kita berdasarkan Google Map, yang ngitung semua, tim, tim lah, tim support. Nah, tapi kenyataannya itu, 13-13 kilometer, 13-13 kilometer, angka cantik, sampai ke Mataram, ya, itu, berapa, 14 hari, saya lupa lagi, berapa hari ya, pokoknya totalnya 26 hari, totalnya 26 hari, yang kemudian dari Makassar ke Palu, itu, jaraknya 800an kilometer, jadi totalnya itu, 2.176 kilometer, dalam waktu 26 hari, jadi sehari itu, rata-rata memang kadang-kadang 115 kilometer, kadang-kadang 67 kilometer, kita tergantung ada hotelnya, ada tempat istirahat gitu, nah, jadi rata-rata 2 kali maraton setiap hari, 84 kilometer, sampai Palu. Kenapa saya mau melakukan run to rebuild? Ini juga, jadi saya selalu melakukan sesuatu itu, tidak hanya karena satu alasan, pasti banyak alasan, seharusnya, bulan Oktober, November itu, saya harusnya ke Geographic South Pole, dengan tim Thailand, ya, kalau misalkan Thailand, waktu itu tidak cancel, mereka, apa namanya, kehabisan dana ya, pokoknya cancel, tiba-tiba saya dikasih kabar, oh ini cancel, padahal saya sudah menikmati, nanti setelah pulang dari Swiss Big, saya akan berangkat ke itu, ya, ke Geographic South Pole, nah, itu cancel, karena mereka dibiayai oleh sponsor, dan, apa, dan pemerintah, itu habis, karena mereka sistemnya, pakai seperti akademia, seperti idol, jadi ada eliminasi, eliminasi gitu ya, dari sekian, di, apa, di kompres menjadi sepuluhan orang, jadi bikin dua tim, satu tim, lima orang, nah, satu, saya nyelip, satu orang di situ, karena apa, dia menawarkan ke saya, kenapa, dan dia percaya ke saya, karena saya sama-sama finisher, Artic Ultra itu, tahun 2015, namanya Tanatorn, ya, Tanatorn itu, dia, apa namanya, ngajak saya, oke, saya, saya senang sekali, nah, dia tiba-tiba batalin seperti itu, saya, sepertinya sih kecewa, akhirnya, semua tenaga energi saya, yang terkumpulin ini, terkumpul dalam diri saya, mental saya, saya curahkan semuanya, ke, run to rebuild, 26 hari itu, jadi, saya, udah dah, semua, hidup saya, pikiran saya, saya, mungkin ini, udah, memang udah, apa, hikmahnya, gitu ya, saya, melakukan cari tiran, nah, itu, jadi, ada, ada suatu alasan, kenapa saya melakukan run to rebuild juga, dan ada satu cerita juga, bahwa, dalam satu, salah satu event lari, yang panjang, Kang Hendra itu, mengisi waktu istirahat malamnya, dengan, Hatam Al-Quran, nah, itu dia, ajaib, ini, unbelievable, kebahacaritan, ya, Kang Hendra, tidak capek-capek, begitu kan, jadi, ini saling berhubungan, ya, Kang Hendra ini anggota FPI, ya, Front Kronen Indonesia, mak, Swarhan, sebelumnya, mungkin mau jelaskan, Hatam Al-Quran itu, apa ada, mungkin ada beberapa yang kurang ngerti, ya, ya, Hatam Al-Quran itu, membaca, 30 juz Al-Quran, in one go, 113 rat in one go, dalam satu rangkaian, hari yang tidak putus-putus, 113 rat, 113 rat, 666 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 rat, jadi, gini, saya, itu di grid Himalayares, yang 1600 kilometer, dan waktu 46 hari, nggak ada pikiran, saya mau ikut lomba itu, sebetulnya sih, saya cuma baca, dari teman, biasa, teman-teman juga, teman-teman dari luar ya, dari Malaysia, dia posting, di grup ultra running dia, saya baca, oh menarik, kenapa saya anggap itu suatu menarik, karena, pada 2016, itu saya patah tangan, patah tangan, kemudian saya ikut transferingnya, gobi, ultra tria gobi, jadi, saya hanya bisa, bisa apa namanya, hanya bisa berlari, nggak bisa bersepeda lagi, itu juga patah tangan, persiapan untuk transferingnya, dan, 10 Ironman, di Swiss, sebetulnya, pada bulan Agustus, dan September, jadi, Agustus, 1 Agustus, itu transferingnya, 20 hari kemudian, saya harusnya berlomba, 10 Ironman, dalam rangka latihan, saya patah, saya punya pikiran, kalau saya patah, artinya, saya tidak bisa bersepeda lagi, dan saya tidak berenang lagi, oke, saya habiskan, saya curahkan, waktu saya untuk berlari saja, tapi, semua pelarian ini, sudah, ibaratnya, saya pikir, sudah, saya sudah tempuh, sudah saya lakukan, gitu ya, saya cari tantangan yang berat, nah, sudah ini Great Himalaya Race, saya lihat, Great Himalaya Race, sangat berat sekali ya, berat ini, berat waktunya, 46 hari, aduh lama amat ya, tapi kan saya tidak punya kegiatan yang lain, saya pikir, saya tidak bisa bersepeda, atau ultra teatlon, atau, sekuah Ironman, nah, karena berat itu, saya harus benar-benar nih, menghususkan diri, saya harus punya, punya ini, punya apa nanya, bekel, bekel hidup gitu ya, karena ini, saya sudah, yang saya bilang, punya tingkatan-tingkatan, sudah UTMB, TDG, Transpirinia, kadang-kadang orang, orang itu, tidak tahu, bahwa dia tidak tahu, ada orang, tahu, bahwa dia tidak tahu, kalau saya tahu, bahwa saya tidak tahu, gitu ya, jadi, belum level tertinggi, anggap saja, sudah tingkat ketiga, saya tahu, bahwa saya tidak tahu, artinya, ini sudah berat, tapi saya tidak tahu nih, apa namanya, keganasan Himalaya, walaupun saya, maksudnya saya tahu, keganasannya, tapi saya belum pernah mengalaminya, jadi saya, saya menjandarkan diri, saya harus punya bekel, saya harus punya, persiapan, kalau saya ada apa-apa, di sana, dan saya minta perlindungan, minta perlindungan, karena setiap lomba yang berat-berat itu, selalu ada tanda tangan kematian, apalagi sudah dibilangin, apa nanya, kamu harus ada asuransi helikopter, atau apa, itu sudah mulai menakutkan, sebenarnya sih, asuransi helikopter, yang sudah cover helikopter, macam-macam lah, berat sekali, nah, untuk ikut lomba itu, mereka lihat juga background kita, jadi satu persatu, di interview, saya punya, saya menyerahkan diri saya, sambil menyerahkan diri, tidak mungkin kita menyerahkan diri, tapi tidak melakukan sesuatu, menyerahkan diri, tapi ada sejalan, dua jam, lupa, menyerahkan diri itu harus total, caranya ya itu, saya sudah meniatkan diri, saya harus hatam Al-Quran, selalu mengingat terus, walaupun saya ada suatu kejadian apa-apa, kan kita suka mendengar di Youtube, atau apa, orang ketika lagi sholat, sujud, tiba-tiba meninggal di, ketika sholat, saya ingin seperti itu, gitu, ya, pokoknya saya, kalaupun ada apa-apa terhadap diri saya, saya, bursa, seminimal mungkin, dosa-dosa saya, ya, seminimal mungkin, nah, saya niatkan, hatam Al-Quran, saya lakukan itu, menjelaskan, beberapa mungkin, saya sudah menemukan info yang ngel akuле, saya, dua-tƯsir, Kalau diulang dari, saya melakukan dengan cara Terputusnya berapa menit ya? Bentar, tapi diulang dari ini aja Bagaimana cara Kang Hendra Menghatamkan itu, kapan bacanya Jadi saya Membaca Al-Quran itu Menjelang sholat subuh Menjelang sholat subuh Sampai sebelum makan Makan kira-kira sekitar jam 6 pagi Jam 7 Atau kadang-kadang makan Kalau mau saat jam 6 Kita makannya di sekitar jam 5 Atau setengah 6 Nah seperti itu Kan sholat itu selalu di jamaah Juhur asar, maghrib isya Setelah maghrib isya Saya baca Al-Quran Sampai ngantuk Sampai mau tidur Sampai mau tidur Sebetul sih Kita kalau capek Tidak ada pikiran Itu cepat ngantuk Sebetulnya sih Tapi saya paksa Bisa Makin lama makin lancar Kayaknya makin cepat gitu Kan biasanya kita Menunda-nda Satu lembar aja Atau berapa surat Satu surat Kayaknya ini ada dorongan Bahwa Ini sebentar Ini kayaknya sedikit Sedikit Terus terkumpul Akhirnya Di hari ke-24 Saya Alhamdulillah Bisa menghatapkan Al-Quran Di hari ke-24 itu Tinggal sekitar Sekitar Mungkin sekitar Dua belasan orang peserta Sisanya Dua belasan peserta Di hari keberapa itu Tinggal tujuh peserta Ada pertanyaan Titipan nih Kang Iya Gimana ya caranya Menularkan Bagaimana caranya Menularkan nilai Pantang menyerah ini Ke anak-anak SD Ini dari Mbak Yasmin Karena Mbak Yasmin Ini seorang guru Justru ini menurut saya Menurut pengalaman diri saya sendiri Menularkan ini Bagus sekali Justru di saat Sejak kecil Kalau menularkan Ketika dia Sedang bekerja Terus hobi lari Kemudian Pengen ikut-ikutan ultra Kemudian pengen bertualang Itu Kalau dia terlambat Untuk Apa namanya Untuk Saya bilang Kekuatan pikiran Berlatih Minimal Beratitude baik Beratitude baik Dimulai dari situ dulu Menurut saya sih Basic dari kekuatan pikiran Itu attitude Attitude dulu Karena Attitude yang Tidak baik itu Bisa Melemahkan Kekuatan pikiran Misalkan gini Misalkan gini Kita Berlomba Terus di WS itu Di WS itu Makanan aduh Nggak ada Atau air minum Habis Atau makanan Aduh Nggak enak Nggak enak Nggak enak Nggak duma Terus Kalau saya sih senang Kalau saya malah terbalik Misalkan lomba-lomba ekstrim saya Ini makanan Cuma segini Wah Kebetulan nih Artinya Kompetitor saya Semakin berkurang nih Karena saya udah biasa Susah gitu ya Jadi Toh Atau sebaliknya Kalau saya mengalami Suatu kesulitan Kesusahan Saya makannya Nggak enak Dia juga Makannya nggak enak Kan Tujuan kita Bukan berlomba Melawan dia Tujuan kita Mengalahkan Lomba itu sendiri Mengalahkan dengan cara Kita harus finish Kalau kita finish Itu artinya Lomba itu Sudah kita kalahkan Nah itu Jadi Itu Hal-hal kecil Masalah attitude Kekuatan pikiran ya Iya Dilatih sejak SSD Bagus Iya Menurut saya sih Secara pribadi Kekuatan mental Kekuatan mental itu Adalah bagian Bagian dari Kekuatan pikiran Jadi kekuatan pikiran itu Lebih luas Makanya Mar Kalau mau lari Mikir dulu Jangan main lari aja Lu Kalau mikir Nggak nyampe mana-mana Kalau mikir Nggak bakalan daftar Jadi Ada filmnya Nggak sih Ada nggak Film Filmnya Atau dokumenternya Pak Kang Kang Kendra di lari kemarin Nggak ada Maaf Belum ada Ada di Youtube Youtube Ada di Youtube Mas Omar Coba Spine Race Spine Race Spine Race ya Ntar saya berikan sama Mbak Yasmin ya Mbak Yasmin Silahkan klik aja Youtube Spine Race Oke Lanjut Silahkan sorry 2018 Kang Kendra Mas Omar Izin sebentar Disini juga Kebetulan yang hadir Ada juga yang Suka larinya Jauh-jauh juga Saya mau coba Panggil Mbak Carla Mau biar sharing Bagaimana Ceritanya Terjerumus Lari jauh-jauhan Terjerumus Siap Mbak Carla Masih di mute Terima kasih Mas Ari Selamat siang Om Farhan Om Omar Om Hendra Kalau Dengar ceritanya Om Hendra Saya Tadi dia bilang S3 E-Grid Himalaya Itu S3 Saya masih SD Jadi Seper Sepuluhnya Masih Jaraknya Masih jauh banget Oke Cuman Dari tadi Ngobrol sama Om Hendra Gimana Saya jadi playgroup Berarti Cuman banyak Banyak hal yang Banyak hal yang Saya belajar hari ini Banyak yang sesuai Dengan prinsip saya Jadi Oke Yang kayak tadi Bukan kompetisi Untuk mengalahkan Orang lain Tapi mungkin Lebih untuk mengalahkan Diri sendiri Untuk mengalahkan Lomba itu Jadi Mungkin kita lebih enjoy Aja ya Untuk jalaninya Om Hendra And then Setuju juga Kalau Namanya bayi Juga Gak mungkin langsung Jalan dan lari Harus ngerangkat dulu Jadi kita juga Sekolahnya Terus SD SMP SMA dulu Yang bisa langsung S1 dan S3 Jadi Perkara Jarak Dan Elevasi Dan Itu juga Berproses ya Asal sabar aja Menurut aku Ya aku juga Mulai lari Juga baru Di 2015 Mulai Ultra juga Dari Charity Di 2016 Ya selanjutnya Ikut race-race Ultra Yang Ya buat aku sih Ultra Trail Jauh lebih menantang Daripada Ultra Road Karena dia Main elevasi juga Dan Self-supportnya Jelas Lebih berat Di trail Gitu loh And then Tadi Kekuatan Doa Juga udah pasti Untuk kita Selesaikan Apa yang kita Mulai Apa lagi ya Tadi ya Mbak Karla Yes Mbak Karla Cerita dikit dong Soal rambutmu Dan What happened You're here And you're around Itu Charity Aja Tom Farhan Gimana Ceritanya Karla Jangan dibiarin Jadi suka Mikir-mikir Yang Ide-ide Yang gila Gitu Oke Karla Network Bandwidth Is low Kita kirim Semarang lagi Sinyal Semarang Jauh di Semarang Ya Sayang Oke Let's move on Kembali ke Kak Hendra Kak Hendra Halo Waduh Halo Mbak Karla Mbak Karla Putus Kang Hendra Kayaknya kita sudah Mendekati akhir Mungkin Kang Hendra Bisa cerita Halo Karla 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 Disconnected Mbak Karla Disconnected Oke Kang Hendra Kang Hendra Mungkin bisa cerita Sama kita Sebetulnya Ini Sebagai bagian Dari penutup Kita pada Siang hari ini Sebetulnya Apa yang Sekarang Sedang Dicari oleh Kang Hendra Dari Lomba-lomba Yang ada ini Apakah ada Visi ke depan Membawakan Membuat Ultra di Indonesia Dan Ultra Trail di Indonesia Sudah berhasil Mengajak Orang-orang Untuk ikutan Ultra Triathlon Sudah ada Walaupun tidak resmi Namanya Sentul Ultra Triathlon Mau bikin Apa lagi Kang Hendra Ini Sejak Mon Rijani Ultra Itu kan Ultra Trail Kemudian Saya Mencoba Roadnya Seperti Trans Sumbawa Sekarang menjadi Lintas Sumbawa Yang dipegang Kompas Kemudian Saya pengen Punya Ultra Triathlon Sentul Tapi itu kan Sentul Ultra Triathlon Memang tidak resmi Karena Memang tidak Ideal Apalagi Apalagi kalau Misalkan terjadi Di hari Sabtu Minggu Itu Kalau Banyak Mobil-mobil Yang pada parkir Diapung Jadi orang yang Bersepeda Keganggu Kalau lari Mungkin ya Tidak terlalu Ini Pada maka Sorry Tadi keputus Silahkan Mbak Lanjut Oke Jadi kemarin Berawal Keisangan aja Karena aku mikir Pandemi itu Bakal lama Dua sampai Tiga bulan Pegiatan lari Juga gak bisa Gitu kan Jadi Yang pasti Gak bisa Nyalon juga Ya Jadi aku mikir Ya Tak cukup Gitu loh Ya Kemarin Kepikiran Ya kenapa Gak sekalian Cari donasi Aja Jadi Terpikir Gitu Om Harhan Ya Kalau Cerita Lari Ultra Ya Mudah-mudahan Sunday Bisa Ya Om Hendra Bisa Beraventure Berexplorer Karena Prinsip Aku juga Sama Dijadikan Alat Bukan Tujuan Kapan Kapan lagi Kesana Kalau Gak Pake Lari Dulu Dulu Gak pernah Kepikir Juga Ultra Lari Aja Males Jadi Dulu Memang Aku Dari Gym Gitu loh Jadi Emang Gak pernah Ultra Terus Sekarang Sudah Lebih Banyak Ke Ultra Jadi Males Marathon Malah Karena Jaman Jaman Sekolah SMP SMA Masih Sama Orang Tua Mungkin Prinses Banget Jadi Gak Boleh Kaya gunung Gak Boleh Kemana Mana Jadi Ini Beruntung Ada Lari Ada Trail Kalau Enggak Kapan Lagi Naik Gunung Ini Naik Gunung Itu Mungkin Itu Mas Ari Terima kasih Mbak Carla Nanti Kita Akan Undang Mbak Carla Di Next Session Buat Sharing Karena Perempuan Yang Sering Ngetrail Kan Jatang Aku Juga Gak Jadi Kalau Juara Itu Bonus Yang Penting Menikmatin And Banyak Teman Juga Menyenangkan Banyak Pengalaman Juga Udah Pasti Menyenangkan Yang Pasti Aku Hari Ini Belajar Banyak Dari Kalian Kalian Semua Dan Terutama Om Hendra Saya Pernah Lari Mbak Carla Dengan Bareng Mbak Carla Itu Satu Hal Yang Saya Sangat Salah Mbak Carla Itu Walaupun Jarak Gila Gilaan Tapi Gak Pernah Penyok Iya Butuh Terus Oke Balik lagi Kepang Hendra Tadi Menceritakan Masa Depan Dan Aspirasi Kedepan Dari Kang Farhana Nanya Kedepan Membuat Lomba Seperti Apa Kepotong Oh Iya Jadi Saya punya Prinsip Kalau Kita Membuat Suatu Lomba Prinsip Prinsip Saya Membuat Suatu Lomba Kita Harus Dulu Finish Lomba Itu Supaya Ketika Kita Bikin Lomba Kita Pertama 100% Mengetahui Aturan-aturannya Terus Sebagai Peserta Atau Kita Sudah 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 Apa Yang Dibutuhkan Peserta Apa Akan Yang Terjadi Pada Peserta Jadi Itu Penting Sekali Terus Yang Paling Utama Lomba Itu Tanpa Peserta Kan Bukan Lomba Nah Tidak Mungkin Kita Mendepankan Suatu Peserta Kalau Kita Belum Pernah Mengikuti Lomba Apalagi Sesuatu Lomba Ini Sesuatu Yang Belum Pernah Ada Di Indonesia Baik Dari Peserta Luar Maupun Peserta Dalam Jadi Dari Sejak 2015 Saya Ingin Punya Namanya DK Ultra Triathlon Di Indonesia Saya Pernah Melaksanakan Lomba Namanya Lombok Ultra Triathlon Jadi Saya Punya Dua Lomba Ultra Yang Nanti Bakalan Ekstrim Satu Yang Namanya Looping Seperti DK Ultra Triathlon Mudah-mudahan Saya Bisa Finish Di Lomba Nanti Saya Double DK Ultra Triathlon Sehingga Jalan saya Lebih mudah Untuk Menyampaikan Atau Membuat Relasi Dengan Teman-teman Di seluruh dunia Seluruh dunia Apalagi Misalkan Di Asia Tenggara Atau Di dalam negeri Mudah-mudahan Dengan Cara saya Finish Saya bisa Melakukan hal Itu Nah Itu Satu Terus Kedua Yang ekstrim Kedua Adalah Lomba Yang Tidak Kan Kalau ini Berat Tapi Ibaratnya Rada Monoton Biasanya Looping Looping Kita punya Polo Kita punya Kelebihan Nah itu Kita manfaatkan Polo Di dunia ini DK Ultra Triathlon Mungkin Kalau Indonesia Ada Itu adalah Negara yang Kelima Di samping Misalnya Amerika Mexico Jerman Swiss Jerman Swiss Nah Mungkin Indonesia Kelima Dan Kelebihan Indonesia Itu Airnya Air hangat Kalau di sana Kan selalu Dingin Kita harus pakai Wetsuit Yang benar-benar Yang benar-benar Tebal Bahkan Saya di Mexico Lomba Itu Harus pakai Saya juga Bingung Kenapa Mereka pada pakai Sarung tangan Dan sarung kaki Saya Orang Orang Yang Di Apa Di tropis Nggak pakai Sarung Karena ketidaktahuan Saya Tapi saya Bisa Jalanin Dengan Dengan Baik Itu Saya Punya Itu Yang Looping Yang Kedua Lomba Yang Enggak Looping Dan Ini Ekstrim Saya Ingin Namanya Saya Bangkitkan Kembali Namanya Lombok Ultratriathlon Lombok Ultratriathlon Itu Bernang 10 Kilo Sepedanya Keliling Lombok Misalkan 380-an Kilo Atau 400 Kilo Nah Larinya Rinjani 117 Kilo Kemudian Itu hanya Dua Dua Dari Semua Rangkaian Saya Pengen Suatu Ada Suatu Apa Suatu Lomba Yang Yang Apa Namanya Menyatukan Atau Gini Apa Namanya Singkatnya Ada Orang Yang Lari Trail Misalkan 100 Kilo 200 Kilo 300 Kilo Larinya Misalkan Di Gede Pangrango Apalagi Sakit Kesakitan Sementara Di Pihak Lain Ada Yang Larinya Road Terus Road Terus Kan Kilo Road Kan Nggak Sakit Kaki Walaupun Nanti Jauh Kalau Jauh Memang Akan Sakit Tapi Dengan Jarak Yang Sama Kalau Trail Lebih Hancur Terus Kemudian Ada Teman-teman Yang Suka Sepeda Ada Teman-teman Yang Suka Bernang Juga Atau Triathlon Pokoknya Ada Yang Trail Ada Triathlon Saya Pengen Menggabungkan Nanti Saya Membuat Suatu Pencapaian Yang Saya Idenya Seperti Yang Tadi Saya Bilang Yang Seperti TDG Transomania Yukon Atrik Ultra Transpirin Spine Race Tapi Kalau Saya Dari Tiga Disipinin Ilmu Jadi Saya Kesian Teman-teman Yang Bisa Lari Ketika Pada Satu Yang Bersamaan Dia Lari Trail Tapi Pada Yang Bersamaan Ada Lari Road Jadi Tidak Apa-apa Misalkan Dalam Waktu Dua Tahun Pokoknya Ini Selesaikan Saratnya Anda Misalkan Harus Finish GP 300 Kilometer Finish Misalkan Road Yang 380 Kilometer Atau Berapa Nanti Akan Saya Ini Masih Belum Saya Launching Kemudian Anda Finish 200 Kilometer Tapi Sudah Standar Standarnya Standar Apa Namanya Standar Spatatlon Jadi Harus Di bawah 29 Jam Ya Harus 29 Jam Kemudian Supaya Adil Dia Harus Finish 10 DK Ultra Triathlon Atau 10 Ironman Jadi Kalau Anda Bisa Semuanya Itu Sudahlah Lengkap Anda Jadi Misalkan Teman-teman Di Indonesia Ini Pasti Banyak Yang Butuh Tantangan Seperti Itu Butuh Tantangan Yang Seperti Itu Dan Saya Mau Menyebarkan Virus Ini Virus Yang Mematikan Ini Kepada Teman-teman Semuanya Kepada Teman-teman Semuanya Kita Sudah Banyak Ketinggalan Dari Asia Tenggara Asia Apalagi Dunia Kita Harus Membuat Sesuatu Yang Benar-benar Berat Tentunya Saya Harus Menjadi Peserta Juga Untuk Mengajak Mereka Karena Ini Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Baru Karena Sesuatu Yang Baru Nanti Itu Masih Dalam Tahap Asia Ketika Anda Finis Anda Akan Menjabat Suatu Mitos Mitos Di Indonesia Tau Gak Mitos Itu Mitos Itu Mission Impossible Of Superhuman Nah Nah Itu Jadi Saya Supaya Ini Adil Kesian Saya Kesian Sama Teman-teman Saya Yang Penikmat Endurance Penikmat Ekstrim Sementara Teman-teman Dianggap Endurance Tapi Larinya Road Terus Ketika Jadi Dia Melupakan Trail Saya Pengen Saya Merekut Dia Kembali Supaya Dia Ingat Ayo Don Trail Lagi Kamu Road Terus Enak Kamu Bisa Dapat Duit Lari Ultra Dapat Duit Puluhan Juta Saya Ingin Mengajak Mereka Ditarik Kembali Supaya Dia Mengingat Itu Memang Kekuatan Saya Kekuatan Media Medsos Sama Ige Sedangkan Mereka Mereka Kekuatannya Kekuatan Institusi Institusi Besar Kekuatannya Institusi Besar Dan Media Besar Kalau Saya Hanya Kekuatan Kekuatan Kemauan Saya Seperti Itu Dan Saya Akan Berusaha Keras Mempublish Dia Kalau Dia Finish Sudah Saya Secara Secara Apa Namanya Secara Satu Dua Orang Saya Udah Cerita Tentang Ini Udah Lama Sekitar Setahunan Ke Belakang Ada Gak Orang Yang Seperti Itu Ada Insya Allah Dan Kalau Ada Saya Yakin Banyak Teman-teman Di Asia Tenggara Bahkan Mungkin Nanti Yang lain Seperti Saya Pernah Bikin Grand Dia Dia Harus Finish Gede Pangrango 100 Kilo Bts 170 Kilo Kemudian Mesasila 100 100 Mile Kemudian Rinjani Nanti Rinjani 117 Kilo Yang Finish Cuma Empat Orang Yang Bisa Selesai Memang Sampai Sekarang Memang Gak Ada Hadianya Eh Hadianya Ini Mereka Akan Dikirim Ke UTMB Dan TDG Dikirim Nah Sayangnya Mereka itu Mendaftar Di UTMB Gak Diterima Sedangkan TDG Gak Mau Atau Belum Levelnya Sebelum TDG Harus UTMB Dulu Nah Ternyata Sampai Sekarang Secara Pribadi Mereka Banyak Yang Whatsapp Lagi Grand Slam Ultra Indonesia Padahal Itu Dari Luar Belum Lagi Dari Dalam Negeri Banyak Teman Apalagi Kalau misalkan Mitos Ini Di Publish Akan Menjadi Kabar Besar Bahwa Saya Sudah Terbiasa Kenapa Saya Bikin Ada Sejarah Kenapa Saya Bikin Lomba Ultra Kemudian Saya Buru-buru Langsung Bikin BTS Saya Saya Pribadi Kesian Indonesia 267 Jiwa Kemudian Paling Luas Paling Cantik Tapi Tidak Punya Lomba Ultra Saya Harus Hajar Gerak Cepat Mungkin Ultra Kemudian Di Filipin Di Asia Tenggara Itu Filipin Duluan Punya Hardcore 170 Kilo Saya Adalah Finisher Finisher Pertama Maksudnya Bukan Juara Pertama Angkatan Pertama Dari Situ Saya Bulu-bulu Saya harus Bikin BTS Jangan Sampai Kalah Filipin Punya 170 Kilo Oke Saya Bikin 170 Kilo BTS Kemudian Kenapa Saya Bikin Lintas Trans Sumbawa 320 Kilo Pertama Itu Dalam rangka Ulang tahun Letusan Tambora Saya Bikin Lomba Tamboranya Lomba 200 Tahun 320 Kilo Nah Itu Saya Nggak Mau Kalah Indonesia Nggak Boleh Kalah Oleh Asia Tenggara Mereka Punya Lomba 200 Mile Saya Juga Finisher 200 Mile Saya Harus Punya Lomba Di Indonesia Harus 320 Mile Memang Dia Ada Lomba Seperti 444 Kilo Tapi Sebetulnya Saya Ada Lomba Berat Lomba Berat Lomba Seperti Transumatera Duatlon Cuma Pesertanya Sendiri Saya Sendiri Transumatera Duatlon Nah Itu Kan Sepedanya 2089 Maaf Kang Itu Transumatera Duatlon Itu Kalau nggak Salah Dari Sabang Sampai Bakahuni Bakahuni Seluruh Pulau Sumatera Sepedanya 2089 Kilo Larinya 462 Kilo Pesertanya Sendiri Finisher 14 hari Nah Seperti Itu Tapi Makin Saya Yakin Lambat Lambat Lampat Laun Akan Banyak Dari Indonesia Jadi Banyak Halo Kang Farhan Tadi Mau ngomong Jadi Beberapa Teman Bilang Kang Punya Regenerasi Enggak Regenerasi Saya Itu Berupa Lomba Dengan Saya Membuat Lomba Otomatis Orang Orang Akan Mencapai Kesana Itulah Jadi Wasiat Saya Bukan Harta Wasiat Saya Bukan Wasiat Warisan Saya Bukan Harta Warisan Saya Sehingga Itu Nanti Akan Menjadi Generasi Saya Berlanjutnya Syukur Alhamdulillah Mereka Tidak Harus Keluar Ruang Misalkan Sekali Lomba Ke Kutub Utara Harus 200 Juta Misalkan Mereka Sudah Bisa Melakukan Lomba Lomba Berat Yang Ada Di Indonesia Dengan Biaya Yang Tentunya Lebih Kecil Harusnya Dan Alhamdulillah Tujuan Berikutnya Selain Saya Nggak Mau Kalah Sama Tetangga Asia Tenggara Tujuan Misi Saya Yang Lain Pada Tahun 2011 Orang Sangat Bangga Waktu Dulu 2010 Saya Dengar Sini Orang Sangat Bangga Kelu Lomba Di Luar Dulu Belum Ngomongin Utra Trail Ngomongin Lari 10 Kilo Tapi Di Singapur Lari Half Marathon Di Singapur Atau Marathon Di Asia Tenggara Bangga Sekali Saya Merasa Terpacu Saya Balikin Keadaan Skornya Orang Asia Tenggara Harus Datang Ke Indonesia Satu Satunya Jalan Yang Paling Siap Yang Paling Segera Siap Itu Adalah Di Trail Utra Trail Karena Kalau misalkan D-road Kan Kita Tahu Sendiri Susah Misalkan Jakarta Sekarang Bali Udah Bagus Tapi Masalah Kan Masalah Harus Bersih Dari Kendaraan Itu Yang Sulit Di Indonesia Trail Ini Udah Primadona Sekarang PTS Sama Rinjani Itu Primadona Sekali Bagi Asia Tenggara Bahkan Dunia Betul Saya Pernah Pake Kaos Rinjani Di Shamanik Di Mekah Lari Ultra Terus Orang Ngeliat Kaos Itu Wah Kayaknya Wah You did That race Jadi Kayak Legenda Padahal Cuma Pake Kaos Doang Larinya Cuma Rinjani 36 Kilo Tapi Rinjani 100 Sebelumnya Yang dibeliin Nama Omar Waktu Tahura 17 Kilo Membuat Semua orang Kagum Kang Ini ada Comment dari Ibu saya Nih Saya mau bacain Buat Kang Hendra Karena dari Ibu saya KKN Disini This is such An amazing Educational Zoom Discussion People all over Indonesia Should listen To this Principle And humble Kang Hendra To learn About resilience Endurance Enjoyment And love For life Thank you so much Ibu saya Makasih Kalau kata Ibu saya Kang Hendra Ini Orang yang Sangat berprinsip Orang yang Humble Jadi rendah hati Jadi Ibu saya Belajar mengenai Resilience Atau ketahanan Endurance Ketahanan Diri juga Enjoyment Jadi Keasikannya Dan Kecintaan Pada hidup Itu yang Ibu saya Sampaikan Ke Pak Hendra Ya Terima kasih Terima kasih Kak Hendra Sebelum Kak Farhan Sebelum Ditutup Saya mau tanya Ada satu Pertanyaan Final Abis ini Sudah Kita sudah Gak ada pertanyaan lagi Satu pertanyaan Kak Pernah nangis Gak di Res Nangis Entah nangis Kebahagiaan Nangis Kesakitan Nangis Kesedihan Nangis Patah hati Apalah Pernah nangis Gak di Res Saya nangis Gak Terharu 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 Saya terharu Itu justru Transpirenia Tahun 2016 Terharu Walaupun Terharunya itu Belum terwujud Tapi Saya misalkan Walaupun berita heboh Tentang saya Orang pertama Lari di Kutub Utara Saya Biasa-biasa Bagi saya Gak Gak ada Namanya Terharu Atau apa Biasa Tapi ketika Yang Transpirenia Tahun 2016 Saya sangat Terharu Walaupun Terharunya pun Belum Terwujud Nah Saya Kan patah Tangan Jadi Empat hari Setelah Operasi Saya berangkat Ke Perancis Kemudian Berlomba Berlomba Lombanya Bawa 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 Peralatan medis Saya Perkecil Tas saya Supaya Saya Gak terlalu Kegencet Tangan saya Karena Semua Dari Pangkal Pangkal Tangan Sampai Ke Ujung Jari Semua Bengkak Kuning-kuning Semua Kuning Bengkak Sekali Sampai Saya juga Gak bisa Gak bisa Gerakin Tangan Paling Lurus Terus Saya Sudah Di Kilometer 700 Sudah Saya Pikir Saya Bisa Selesai Saya Terharu Berat Dalam Arti Gini Waduh Ternyata Niat saya Perjuangan saya Kekuatan Pikiran saya Benar-benar Saya Gak Merasakan Sakit Semuanya Sementara Orang Berlari Pakai Tracking Pole Ini Sangat Berat Sekali Saya Gak Pakai Tracking Pole Karena Saya Khawatir Saya Jatuh Saya Merasakan Saya Merasakan Saya Bakalan Finish Sesuatu Ini Mungkin Suratan Takdir Allah Saya Puter-puter Salah Terus Salah 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 Jalan Karena Namanya Markingnya Markingnya Bukan marking Sengaja dibuat Emang dari dulu Sudah ada Putih merah Putih merah Marking lama Tidak dihapus Marking baru Marking baru Juga ada Jadi membuat Situasi Seperti itu Itu yang membuat Saya Terharu aja Sebentar lagi Finish Kalau saya Finish Pas 17 Agustus Saya Tidak cerita Ke siapapun Bahwa saya Dalam keadaan Patah Habis operasi Hanya kakak saya Yang antar saya Keluarga saya Tidak ada yang tahu Saya bilang Jangan cerita Apalagi Melihat mereka Melihat saya Saya keluar Negeri Untuk berlomba Apalagi ke teman-teman Saya Saya yakin Dalam keadaan Sehat aja Setiap saya Keluar negeri Lomba Misalkan Apaan sih Cari mati Kesana Atau Kadang-kadang Ada yang Walaupun Banyak sekarang Sudah mulai Setuju Tapi Mungkin dari Sekian Berapa persen Ada aja Yang nyinyir Sosohan Ini beda Kita mencari Tantangan Cari kesenangan Beda bukan Sosohan Apalagi Kalau saya cerita Bahwa saya Baru operasi Wah udah Bakal dibully Habis Nah itu yang membuat Saya terharus Kalau saya finish Baru saya akan cerita Saya Kejadian seperti ini Mengapa saya Seperti ini Saya diam-diam Aja Ya Kang Hendra Terima kasih Sekali Sudah berbagi Cerita Sama kita Begitu banyak Pelajaran Yang bisa kita Dapatkan Mulai dari Jaga kesehatan Menghadapi Tantangan Sampai Menahan Diri Termasuk Yang paling Saya kagum Adalah Hatam Quran Di Himalaya Itu keren Bisan sih Hatam Quran Di Himalaya Baiklah Kalau begitu Karena kita-kita aja Yang di rumah Gak pernah Hatam Quran Baik Makasih Makasih banget Kak Hendra Omar Thank you semuanya Makasih Thank you semuanya Juga para peserta lain Semuanya Terima kasih Ini sharing Oke Ini direkam Dan akan ditanyangkan Di Youtube ya Iya lama ini Rekamannya Youtube apa ya Berapa puluh juta Apa Subscribernya Berapa puluh juta Nanti saya sebar Itu di Saya punya Youtube Yang pelari malas itu Nanti Nanti aku share Oke Oke semuanya Subscribernya Dan 65 juta Apa Subscribernya Dan 65 juta Gak bisa Swipe up Iya Gak bisa swipe up Alright Makasih ya Pak Omar Bye-bye Sama-sama Pak Hendra Makasih semuanya Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Karla Semuanya Manila Usiana Thank you Jasmine Thank you Assalamualaikum Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax